Sahabat Kompas.com Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan putaran baru perundingan damai dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan memperingatkan konsekuensi global yang mengerikan jika itu gagal. Invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung selama tiga minggu terakhir. Beberapa putaran pembicaraan damai antara diplomat tingkat tinggi telah dilakukan, tapi gagal mencapai resolusi. Dikutip dari Newsweek yang mewartakan perkembangan dialog sejauh ini, pada 13 Maret, putaran keempat pembicaraan damai antara kedua negara telah terhenti. Dua hari sebelumnya, Putin mengklaim pada 11 Maret bahwa ada kemajuan positif dari pembicaraan damai, namun militer Rusia terus membombardir Ukraina dan kota-kota utamanya. Pada selasa 15 Maret 2022, seorang penasihat senior Zelensky mengatakan kepada Financial Times bahwa kesepakatan tentang rencana 15 poin antara Rusia dan Ukraina mulai terbentuk, tapi itu sepenuhnya terdiri dari tuntutan Rusia. Poin-poinnya antara lain adalah bahwa Ukraina menarik kembali seruannya untuk bergabung dengan NATO, menyatakan netralitas, dan tidak pernah mengizinkan pangkalan militer atau senjata dari sekutu barat seperti Amerika Serikat ditempatkan di dalam perbatasannya. Terima kasih telah menonton!